Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kafiran tayyiban Mubarakan fihi kama yuhibhu Rabbuna Wayardahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baraka ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ahsanin Ila yumiddin Ikhwati fillah azzanillahu ta'ala Wa iyaakum jami'an Para pemirsa salam tibi Dimanapun antun-antun Berala bapak dan ibu ikhwan dan akhawat Dan seluruh para penonton Yang masih setia dan mantengi terus Dan mengikuti terus Acara demi acara yang disajikan di salam tibi Sahabat warga muslim Kali ini tiba kita pada acara kesayangan kita Yaitu kajian kitab syarah alaqidah al-wasiti'ah Yang disyarahkan walayah shayi Muhammadin Salam tibi'in rahimahallahu ta'ala Rahmatan wa si'atan Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan Dan ini saya kira adalah detik-detik terakhir ya Daripada pembahasan kitab syarah alaqidah al-wasiti'ah ini Karena memang Apa namanya ini Pembahasan sudah habis hampir selesai ya Dan Apa namanya Tentu Pembahasan kita yang lalu-lalu itu pun Memang tidak terlalu rinci Karena memang Kita terikat dengan durasi waktu ya Sehingga tidak bisa kita Menyampaikannya secara Detail Dan secara terperinci semua hal Tapi saya kira itu cukup lah Untuk mewakili Dan Sudah representatif ya Sudah Jadi anggap Bisa Untuk mewakili dari Apa yang menjadi Pembahasan sebelumnya begitu Jadi ini sudah Satu judul Kita anggap sudah selesai Karena memang Pembahasannya sudah Kita Anggap cukup Untuk Sekedar Apa ya Sekedar Pemahaman di awal gitu ya Pengertian di awal Meskipun Kalau kita ingin berdalam-dalam lagi Tentu kita Harus baca Ya Secara lengkap semuanya Dan begitu juga kita tambah Dengan referensi lain Tidak hanya Al-Aqidah Wa Setiai ini Tapi Repensi-referensi lain Kitab-kitab Akidah yang lain Yang dikarang oleh Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Al-Fahmi Salafil Umah tentunya Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Hadirin Yang berbahagia Dan seluruh penonton Dimanapun antum-antum Berada Kita akan lanjutkan Ya Kajian kita Pada pertemuan kita Kali ini Yaitu terkait dengan Faslun Satu pasal tentang Piman haji Ahli sunnah Wal-Jamaah Di Pil amri Bil ma'rufi Wa nahi anjil mungkari Wa gairi ha Minal qasol Satu pasal tentang Man haj mitudi Ahli sunnah Wal-Jamaah Di dalam Menegakkan Amar ma'ruf Dan mencegah Dari kemungkaran Dalam beramar ma'ruf Nahi mungkar Dan yang lainnya Dari beberapa perkara Yang ada Artinya Pembahasan ini Tidak hanya sekedar Terkait dengan Amar ma'ruf Nahi mungkar Tapi juga Yang lain-lain Yang memang Punya relevansi Dan korelasi Dengan pembahasan ini Tentunya Sebelum kita Melanjutkan Kita akan Lihat dulu Pembahasan kita Yang sebelum ini Itu kita Sudah bahas Tentang Satu pasal Satu pasal Satu pasal Tentang Bagaimana metode Ahli sunnah Dalam beramal Ini sudah kita juga Bahas Waktu itu Intinya bahwa Ahli sunnah Wal-Jamaah Itu Dalam Beramal Pasti mendasarkan Amalan mereka itu Kepada dalil Yang terambil dari Al-Quran Dan sunnah Makanya kan Ahli sunnah Wal-Jamaah Yang orisinal itu Karena banyak orang Mengaku dirinya Ahli sunnah Wal-Jamaah Tapi kan kita Perlu lihat Mana nih yang Orisinal Dan enggaknya Nah kan bisa Jadi ukuran Orisinal enggaknya itu Sebenarnya Satu doang Apa Dalam Mengikuti Pemahaman sahabat Karena Al-Quran Dan sunnah Enggak dilepas Gitu aja Enggak Al-Quran dan sunnah Harus diikat Dengan pemahaman Para sahabat Salahpun umah Kalau-kalau enggak diikat Siapapun boleh memahaminya Dengan bebas Begitu aja Bahaya Bahayanya apa Semua orang akan Berpendapat Semua orang akan Berkreasi Semua orang akan Memberikan Tanggapannya Dan komentarnya Nah begitu Jadi agama ini Kacau balo jadinya Agama ini Dijaga oleh Allah Gak mungkin Ya Penjagaan Allah itu Lepas Dari kontrol Allah Pasti dikontrol Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Cara Beramalnya Ahlus sunnah wal jamaah Tentu dalam setiap Ibadah yang mereka lakukan Mendasarkan kepada dalil Dalil dari mana Dalil itu Kita bicara dalil Bukan kata ustad Bukan kata ulama Yang kita masuk dalil itu Qala Allah Qala Rasulullah Minimal Qala sahabah Gitu kan Nah Itu Kalau kata ustad Kata kiai Itu bukan dalil Kecuali perkataan mereka Didasarkan kepada Dalil yang ada Kecuali Dasarkan pada dalil Yang ada Begitu pada asalnya Dan itu Imam Malik Rahimahullah Mengatakan Dalam Darul Hijrah Kan begitu Ya Semua perkataan Bisa diambil Bisa ditinggalkan Illa Kecuali yang punya kuburn ini Dan beliau pun Rahimahullah Mengisyaratkan kepada Kuburan Nabi Artinya Yang hanya Totalitas kita Mengikutinya Apa ini Disampaikan oleh Nabi Jadi intinya bahwa Ahli sunnah Selalu saja Mendasarkan Amalan mereka itu Kepada dalil Yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Umma Makanya Metode mereka Menancim mereka Dalam agama Berdin Adalah Mendasarkan Semua urusan mereka Dalam perkara Akidah Dalam perkara Ibadah Dalam perkara Akhlak dan Mu'amalah Kepada Al-Quran Dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Umma Kan itu dia Jadi dalam perkara Akidah Kita juga punya Sanatnya Sampai Rasulullah Jadi apa yang kita yakini Hari ini Itulah yang diikin oleh Rasulullah Itulah yang diikin oleh Para sohabat Radiyallahu ta'ala'anhum Ardha'um Jami'an Ibadah yang kita lakukan Hari ini Itulah sebuah ibadah Tata caranya Dari awal sampai Akhir Dari alif sampai ya Itu yang dilakukan Oleh Rasulullah Itu yang dilakukan oleh Para sohabat Radiyallahu ta'ala'anhum Ardha'um Jami'an Begitu Jadi kita tidak Tidak ngasal ya Tidak ngasal Tapi kita patuh asas Dari mulai dari Kita katakanlah Dari mulai openingnya Sampai dengan Bodinya Dan closingnya Gitu kira-kira Dari Mukardimahnya Satu ibadah Tentu Satu ibadah Pasti ada Mukardimahnya dong Ada Contoh sholat Mukardimahnya sholat apa? Ya wudhu dulu Wudhu itu pun Sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Sholatnya begitu juga Pasca Pasca closingnya Setelah selesai sholat Itu juga ada Ada apa namanya nih Tuntunannya Itu agar Tikir-tikir setelah sholat Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa Begitulah alusna wal jamaah itu Begitu rinci-nya Begitu detail-nya Begitu rapi-nya Begitu rigid-nya Dalam mereka beramal Yang selalu mereka dasarkan Kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi SAW Karena mereka gak mau main-main Dalam beribadah Karena mereka hitungan-hitungan Al-usna wal jamaah itu Detail Ada gak surganya ini? Surga yang bagaimana Amalan yang bagaimana Yang bisa mendatangkan Atau meraih dengan Meraih surga Allah Mendatangkan rahmat Allah Bukan amalan yang sembarangan Dan begitu Maka kalau kita rujuk Kepada lagi Syarat satu ibadah itu Kan harus ikhlas Karena Allah Dan mengikuti Tata cara Nabi SAW Yang ditopan dengan Rukun ibadah Ada Al-Hubbu Rasa cinta yang mendalam Terhadap Allah Dan perintahnya Dan terhadap amalan Yang dilakukan Begitu juga dengan Al-Khub wa Roja Yaitu Al-Khub Rasa takut Khawatir Jangan-jangan Amalan gak berterima Tapi juga kita roja Selalu berharap Kepada Allah Agar Allah Menurunkan rahmat Dan kasih sayangnya Kepada kita Jadi itu intinya Sebenarnya yang kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Dan mereka selalu Al-usna wal jamaah ini Tidak lancang Tidak lancang Dalam pengertian apa? Mereka tidak mau mengamalkan Satu amalan Kecuali mereka pastikan Bahwa amalan itu Perang dilakukan oleh Para sahabat Dan selalu saja Mereka ini Mengikuti dalil Dan mengikuti jejaknya Para sahabat Dan mereka Tidak mau melakukan Perbuatan yang namanya Bida'ah Bida'ah itu Sebenarnya Bahasa agama Agama yang bilang Nabi yang bilang kan Jadi orang kadang-kadang kan Risih ya Dengan katakan bida'ah Saya risih Pak Ustadz Dengan kata bida'ah Anda risih dengan kata bida'ah Berarti Anda Risi dong Dengan perkataan Rasul Karena Rasul yang bilang Istilah bida'ah itu Kalau gak disampaikan Rasul kita juga Gak tahu kan Ada bida'ah Rasul yang bilang Dalam hadis Bukan saya yang Buat-buat ini Enggak Kata Nabi SAW Kan begitu Nabi SAW itu mengatakannya Kalau kita periksa Dalam khulbatul haja Jadi intinya bahwa Ahlu Suda wal Jamaah Begitu sangat teliti Begitu sangat hati-hati Dalam beramal Dan mereka Begitu sangat selektif Karena memang Mereka tahu Konsekuensi dari ibadah itu Tidak mau mereka capeknya doang Gak mau mereka capeknya doang Mereka harus dapat Pahala yang besar Dari ibadah yang mereka lakukan Jadi kalau kita menyadari ya Betapa besarnya Ganjaran yang Allah SWT akan berikan Bagi mereka Mereka melaksanakan ibadah Dengan baik Dengan baik dan benar Itu luar biasa Solat sunat Dua rakaat subuh Sebelum pajar itu Sebelum solat subuh itu Itu diganjar Khoir dunia wafiha Dua rakaat pajar Sebelum Maksudnya sebelum Subuh itu Itu aja pun dunia Dan seisinya gitu Subhanallah Apatah lagi Solat subuhnya Apatah lagi yang Solat zuhurnya Asarnya Subuh dan Dan asar Siapa yang Solat dua yang dingin Yaitu subuh dan asar Maka dia masuk surga Allahuakbar Jadi Betul-betul mereka ini Memperhatikan Dari alif sampai Amalan mereka ini Agar semuanya Didasarkan kepada alil Kepada Tuntunan yang ada Yang pernah dilakukan Oleh Rasulullah Bersama dengan Para sahabat Dan Itu saya kira Apa namanya ini Terkait dengan Apa Pembahasan kita lah ya Terkait yang Video ataupun Ceramah kita yang lalu Terkait dengan Masalah itu Dan saya kira cukup Untuk meroja'ah kita Kali ini Dan kita lanjutkan dengan Pembahasan kita Dengan Judul yang baru Atau tema yang baru Pada pertemuan ini Yaitu tentang Faslun Satu pasal Tentang Satu pasal Tentang metode Di Al-Islam al-Jamaah Dalam Menegakkan Amar-amak Aruf Nahimungkar Dan Lain-lain lagi Dan yang lain-lain Maksudnya perkara-perkara Yang lain Ya Yang akan dibahas Ya terkait dengan Amar-amak Aruf Nahimungkar juga tentunya Selanjutnya kita lihat Penjelasan Syekhul Islam Dan ini Dan ini akan Disambungkan nanti Dengan penjelasan Asyih Muhammad Rahimahullah Rahmatan Wahsihatan Auluhu Rahimahullah Perkataan Rahimahullah Maksudnya Syekhul Islam Dalam kitab Matalnya itu Al-Aqidah Al-Wasetiyah Kemudian mereka Ahlusunah Al-Jamaah Bersamaan dengan Prinsip-prinsip ini Mereka melakukan Amar-ma'ruf Dan mencegah Dari kemungkaran Ayhum Ya ini Ahlusunah Al-Jamaah Maksudnya Siapa mereka disini Kemudian mereka Maksudnya Mereka itu Ahlusunah Al-Jamaah Mahadil usul Al-usul Al-sabiqah Usul Al-sabiqah Artinya prinsip-prinsip Yang lalu Al-tidak Karaha Qabla hadah Yang musadib Telah menyebutkan Nati Syakul Islam Menyebutkan Sebelum ini Apa itu Apa yang maksudnya Usulnya itu Sebenarnya usulnya itu Al-usul 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 Tetapi Diperinci lagi disini Adalah Apa maksudnya Usul disini Usul disini Maksudnya Itibau asair Rasul Yaitu mengikuti Jejak Jejak langkah Rasul Al-usul Bukan hanya itu Tidak Wa itibau khulafat Khulafa'ar Rashidin Yaitu khulipah yang empat itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Radiyallahu wa ta'ala'an Waradiyallahu wa ta'ala'an Waradiyallahu wa ta'ala'an Gak hanya itu Wa isaruhum Wahai itibau asair Rasul Ya Al-usul Al-usul Dan mereka juga mengikuti Ijma'nya kemuslimin Ma'ahadiyah al-usul Bersamaan dengan Pokok-pokok ini Prinsip-prinsip ini Ya Murubil Ma'rufi Wa inhamil Munkar Berdasarkan Prinsip-prinsip ini semua Bersamaan dengan Prinsip-prinsip ini semua Mereka juga Al-usul Menegakkan Al-Ma'ruf Dan mencegah dari Kemungkaran Itu dia Kita tahulah bahwa Usul As-sabiq Artinya Prinsip-prinsip yang lalu Saya disebutkan Yaitu mengikuti Mendahulkan perkataan Allah dan Rasul Di atas semua perkataan Yang ada Yang keempat adalah Mengikuti ijma'nya Farah Sohabat Mengikuti ijma'nya Kau muslimin Ulama' kau muslimin Bersamaan dengan itu Semua prinsip yang mereka miliki Juga mereka mengikuti Apa Amar Ma'ruf Nahi Munkar Selengkapnya nanti Kita akan lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Dan mana-mana Tetap di Salam TV Sahabat warga muslim Terima kasih atas dukungan 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 Yang ada Mengikuti ijma' ke muslimin Bersamaan dengan prinsip Mereka yang sangat indah Dan sangat luar biasa itu Ya Mereka juga menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Jadi mereka tidak mencukupkan Untuk diri mereka sendiri Enggak Dan mereka tidak membiarkan Kemungkaran yang ada Mereka menegakkan Apa namanya ini Ma'ruf Dan menegak Dan mencegah dari Kemungkaran Kita lihat bagaimana Selengkapnya Apa itu Ma'ruf Wal Ma'rufu Kata Asyai Muhammad Wasalli al-Semir Rahimahullah Kullu ma'amara bihi syar'u Yang dikatakan dengan Ma'ruf adalah Semua yang Diperintahkan oleh syariat Maka mereka Pasti mereka Memerintahkannya juga Itu dia Wal Ma'rufu Kullu ma'amara bihi syar'u Al-Ma'ruf itu adalah Semua Yang diperintahkan oleh syariat Maka bagaimana Fahum Ya'amuru Mereka juga Memerintahkan dengan hal demikian Selama Ya Kalau ada perintah Yang dilakukan Atau yang disebutkan Dalam Al-Quran Ya Dan Sunnah Mereka juga melakukan Menegakkan hal demikian Itu menegakkan Ma'ruf Memerintahkan Dengan perkara demikian Itulah dia yang disebut dengan Ma'ruf Ma'ruf adalah Segala yang diperintahkan oleh syariat Maka Ahlus Na'ul Jemaah pun Ikut Ya Dalam memerintahkan hal itu Kepada manusia Mungkar Kullu ma'na ha'anhu syar'u Mungkar itu adalah Semua yang dilarang oleh syariat Maka bagaimana Fahum Ya'amu Mereka pun Melarang itu Ya Hal itu dari Dari masyarakat Jadi itu dia Jadi Ma'ruf Semua yang diperintahkan oleh syariat Maka mereka ikut Al-Quran Na'ul Jemaah Memerintahkannya Mungkar Semua yang dilarang oleh syariat Maka mereka pun Melarang Itu saja Sesederhana itu Iya Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Di dalam firmannya Apa firman Allah Dalam surah Al-Imaran Ayat ke-104 Waltakum Jadi inilah dasarnya Dan dasarnya Kenapa Al-Quran Na'ul Jemaah Melakukan dakwah Apa namanya ini Memerintahkan Amar Ma'ruf Atau mendegakkan Amar Ma'ruf Dan juga dari Kemungkaran Istilah orang masyarakat itu Amar Ma'ruf Lahi Mungkar Saya kira ini bukan bahasa yang asing Dan bukan bahasa yang 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 baru Gitu kan Ini familiar Insya Allah Dan dia viral lah Di tengah-tengah masyarakat Tentang Amar Ma'ruf Lahi Mungkar Begitu ya Tapi tentu Dalam Islam ini Amar Ma'ruf Lahi Mungkar itu Gak bisa ditegakkan Begitu aja Harus ada Doabitnya Harus ada kriterianya Gak semua orang Bisa melakukan Amar Ma'ruf Lahi Mungkar Nanti selengkapnya Insya Allah Kita akan jelaskan Begitu juga Perkataan Nabi Alihi Salatu Salam Apa kata Nabi Hendaklah kalian Memerintahkan Kepada kebaikan Dan hendaklah kalian Mencegah dari kemungkaran Hendaklah kalian Menghalau Menghalangi tangan Orang walim Dan hendaklah Kali mengembalikan Hak itu Kepada Yang berhak Artinya Diperintahkan oleh Nabi Salam Dalam riwayat Abu Daud Dari Bunda Majah Dan Tirmidhi ini Bahawa Hendaklah kita Lata muranna Bilma'rufi Wala tanhaunna Anil mungkar Hendaklah kalian Memerintahkan kepada Kebaikan Dan mencegah dari Kemungkaran Dan hendaklah kalian Menghalangi tangan Orang yang zolim Menghalangi tangan Orang yang zolim Dari mana Mengambil Menghalangi Dihalangi dia Ya Agar tidak Melakukan kezoliman Tentunya Dan hendaklah mereka Apa namanya ini Dan hendaklah mereka Mengembalikan Hak itu Kepada yang punya Artinya Kalau ada orang zolim Mengambil Hak orang lain Ya Artakah itu Barang Atau uang Atau apalah itu Maka kita yang Mampu melakukannya Kita ambil lagi Barangnya itu Dan kita kembalikan Kepada Yang telah Dizoliminya Tadi Oleh orang yang Zolim ini Ya Fahum ya'murun Bilma'rufi Maka mereka Arusunna Memerintahkan Kepada yang Kebaikan Ma'al ma'rufi Wainhauna Andil mungkar Dan mencegah dari Kemungkaran Wala Yata'akhru Na'andali Dan mereka Tidak terlambat Dari hal yang Mereka ini Bersegera Jadi tidak Nunggu-nunggu Kalau mereka melihat Kemungkaran Mereka Ingkari Kalau mereka melihat Kebaikan Ya mereka dukung Gitu kira-kira Ini sebenarnya Apa ya Hal yang 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 mudah Untuk diucapkan Tapi Kadang-kadang Di lapangannya ini Agak sulit Kita memang Kecuali orang-orang Dirahmati oleh Allah Maka ada istilah orang ya Menegak Memerintahkan Kepada kebaikan itu Lebih enak Daripada Mencegah orang Dari kemungkaran Iya Merintahkan orang Solat Merintahkan orang Zakat Merintahkan orang Haji Mungkin Mengajak pun Bola bahasanya Boleh lah ya Mengajak orang Berbuat kebaikan ya Berbuat kebaikan Solat Puasa Zakat Itu gampang Tapi mencegah orang Dari mabuk Nah itu Ada konsekuensinya kan Nah gitu Lebih berat gitu Maksudnya Karena Musib Apa nama Umumnya orang Itu memang Di Di apa Dipengaruhi oleh Syaitan Nahawa nafsu Dan syahwat Sehingga Untuk meninggalkan Hal seperti ini Ya kita harus Berjuang dulu Karena syatannya Juga besar Gitu kira-kira Ya Intinya bahwa Mereka Al-Sudha Senantiasa Mengamalkan ayat Dalam Al-Imran Dan sempat Dan begitu juga Dengan hadis Nabi Sallam Yang terdekat oleh Ibu Dawud Dan yang lainnya Dan mereka Itu dia Adalah kalian Memerintahkan Kepada kebaikan Mencegah dari Kemungkaran Dan Ada kalian Menahan Dan mengambil Tanggan orang yang Zalim Dan membalikan Hak kepada Orang yang Yang mempunyai Sehingga mereka Selalu Senantiasa Mereka menegakkan Al-Ma'ruf Dan mencukah dari Kemungkaran Dan mereka Tidak terlambat dari hal demikian, artinya sesegera mungkin mereka akan mencegah dari kemungkaran memerintahkan kepada kebaikan, dan mereka sesegera mungkin melakukan hal demikian, dan gak terlambat ini kadang-kadang kan mungkarnya udah kemana-mana, udah besar baru diingkari, ini Pak ya, contoh ya contoh kalau kita umpamanya melihat ada orang yang ada rumah, ya, ada rumah dekat rumah kita itu rumah yang ditinggali orang, yang gak lagi dipakai orang, lalu ada muda-mudi pergi ke situ, atau anak muda pergi ke situ, yang mereka kita lihat mereka main-main musik umpamanya yang mereka bawa wanita-wanita yang gak jelas siapa, kalau itu kita biarin, gak kita tegur dari awal, itu nanti bisa besar, bisa menjadi sebuah kegiatan yang rusak kegiatan maksiat disitu, yang pada akhirnya kalau kita ingin mencegahnya lagi, udah berat gitu, kenapa udah besar, kadung udah besar nah gitu, kadung udah besar jadi, semenjak kecil kita sudah selesaikan, jadi ini emang maksudnya, jangan terlambat gitu loh, karena kalau udah terlambat kadung dia udah besar, mungkin juga ada baking-bakingnya gitu kan, anda payah, jadi semenjak awal sudah kita ingatkan, orang kampung disitu melarang, eh kalau kalian maksiat jangan di kampung ini, jangan disini, gak boleh kami disini gak mau diganggu, kami disini gak mau Allah SWT nurunkan adabnya kepada kami, pergi kalian ah gitu, jadi orang yang apa namanya, baru melakukan perbuatan maksiat ini pun, akan segera mereka ini angkat kaki dan gak mau berlama-lama disitu, karena gak nyaman kan melakukan maksiatnya, karena diganggu dan ditegur gitu, nah itu maksud saya bahwa bersegera itu, karena kalau dibiarin, dibiarin apa yang terjadi? dibiarinnya dia makin besar makin besar, makin banyak pendukungnya makin banyak pempelaknya, mungkin juga ada baking-bakingnya, karena disitu nanti pastilah, bukan hanya transaksi, apa ya pelacuran, perzinahan disitu, tapi juga mungkin ada minum khomara ada narkoba dan lain-lain, itu maksud saya bahwa, sesegera mungkin kalau kita melihat suatu kemaksiatan segera mungkin kita, untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar taib tetapi disyaratkan ya, dalam menegakkan amar ma'ruf dan menencegah dari kemungkaran, bahwa keduanya, termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh syariat dan dikendaki oleh syariat dan hal itu memiliki beberapa syarat artinya, ada syarat yang harus terpenuhi, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dipastikan dulu bahwa memang kedua-duanya itu, hal yang diwajibkan oleh syariat dan itu konsekuensi daripada syariat kita, ini jangan sampai salah, jangan sampai salah bahwa, ternyata ini ke ma'ruf yang dianggap mungkar atau mungkar dianggap ma'ruf atau sebaliknya yang dia sebenarnya bukan mungkar tapi dianggap mungkar itu gak boleh jadi memang, dari kacamata syariat udah, udah dia apa ya, udah duduk atau sudah fix nah gitu kira-kira udah fix bahwa ini adalah kemungkaran bahwa ini adalah ma'ruf gitu udah fix dia jadi tidak hanya kita duga-duga gitu memang ini dari pandangan syariat memang udah melenceng dan memang sudah dianggap sebagai sebuah kemungkaran maka ketika itu wajib kita untuk melakukan amar ma'ruf mungkar sesuai dengan kemampuan kita tentunya nah disini disebutkan wali talika syurutun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi mereka yang melakukan amar ma'ruf mungkar pertama syaratul awal ini ada apa ya, ada 6 saya kira kemarin itu saya coba lihat ada 6 syarat yang mudah-mudahan waktu kita cukup insyaAllah yang pertama syaratul awal an yakuna aliman bihukm syara'i fima yakmurubihi awianha'anhu bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf mungkar itu dia mengerti dan dia mengetahui tentang hukum syariat dalam perkara yang dia perintahkan atau perkara yang dia larang nah gitu falayak muru'i labima alima anasyara'a amarubihi maka janganlah dia memerintahkan orang kecuali dia tahu bahwa syariat memang memerintahkan hal tersebut syariat memerintahkan solat gak? ya solat dia perintahkan orang lain solat karena syariat memerintahkan itu dan juga dia tidak melarang kecuali dia tahu bahwa syariat melarangnya contoh Allah SWT rasulnya melarang khumar gak? melarang ya Allah melarang gak? riba melarang ya dan begitu-begitu dia larang kenapa? karena syariat memang pada dasarnya sudah melarang gitu dan janganlah dia berpegang dalam perkara itu terhadap perasaan dan juga adat jadi melabeling melabeling bahwa inilah kemungkaran melabeling bahwa ini kema'rufan itu berasalkan dalil itu loh maksudnya apakah ini ma'ruf kapan kita katakan ini ma'ruf kalau memang syariat memerintahkannya oke kapan kita katakan mungkar ini kalau memang syariat melarangnya sudah selesai nah ketika syariat memerintahkannya maka kita pun ikut memerintahkannya maka kita berarti menegakkan amar ma'ruf kalau syariat melarangnya dan kita pun ikut melarangnya berarti kita menegakkan nahi mungkar gitu kira gitu kira-kira ya terkait dengan masalah ini liqaulihi ta'alil rasulihi s.a.w karena ada perkataan Allah SWT terhadap Rasul yang mulia Muhammad s.a.w apa kata Allah fahkum baynahum bima anzalallah tetapkanlah hukum bagi mereka diantara mereka wahai Muhammad bima anzalallah dengan apa yang Allah SWT turunkan walatatatabi ahwa'ahum janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka kata Muhammad amma ja'aka minal hakti dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran artinya Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 ini bahwa Nabi kita s.a.w diperintahkan oleh Allah untuk memberikan hukum diantara mereka ya dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti sekalipun hawa nafsu ya dari dan janganlah engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dari apa yang telah engkau dari hal apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran artinya tetap ada istiqamah dengan kebenaran meskipun ya banyak orang ya yang melakukan kemungkaran itu dia harus bertahan ya memberikan ketatapan hukum dengan apa yang Allah SWT telah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka ya dari apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW dari perkara kebenaran itunya dia berusaha semaksimal mungkin memberikan hukum yang tepat bagaimana hukum yang tepat itu ya kalau dia ma'ruh ya dibantu kalau dia mungkar ya dilarang gitu kira-kira dan jangan ikuti hawa nafsu mereka nggak 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 ya selamat menikmati kemudian firman Allah SWT juga dalam surah al-isra ayat yang ke-36 janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada engkau ilmunya tidak ada ilmumu tentang hal itu dan kau ikuti karena setiap pendengaran penglihatan semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya dalam surah ayat 36 artinya apa artinya bahwa ketika kita berbicara di atas permukaan bumi ini kemudian kita kita mendengar ketika kita melihat melihat ketika yang terbesit dalam hati kita segala macam ini akan ada perintah hitungannya karena ini semua ditanya oleh disebut dia alim dengan hukum syariat terkait yang diperintahkan dan terkait yang dia larang yang kedua syaratusani yang kedua syaratusani yang kedua adalah disebutkan disini dia pun mengerti tentang keadaan orang yang diperintahkan apakah yang orang yang diperintahkan itu merupakan orang yang diarahkan kepadanya perintah atau larangan atau tidak artinya dia memastikan tadi kan terkait dengan ilmu dia apakah ini ma'ruf apa mongkar dia harus paham kan begitu yang kedua itu terkait dengan orang yang akan diperintahkan apakah orang ini memang sudah berhak sudah memang semestinya dia apa namanya ini diarahkan kepadanya perintah apa tidak artinya dia sudah mukalaf apa tidak dia orang maka disebutkan oleh kalau dia melihat seseorang apakah dia lalu dia ragu apakah dia seorang sudah mukalaf apa tidak dan hendaklah dia tidak memerintahkan orang tersebut dengan dengan apa yang yang tidak diperintahkan seperti dia sehingga apa namanya ini yustaf sol artinya sehingga dimintai keterangannya atau dimintai penjelasannya lebih lengkap jadi maksudnya begini bahwa orang yang melakukan amar-maru mana mongkar itu kan pertama dia harus tahu mana ma'ruf mana mongkar satu yang kedua dia harus tahu keadaan orang yang diperintahkan apakah orang yang diperintahkannya sudah mukalaf apa-apa belum itu harus jelas karena kalau dia ragu tentang dia mukalaf apa-apa tidak karena dia tidak akan karena kalau dia ragu maka kan kuat dugaan dia ini belum belum mukalaf kan bisa jadi begitu ya maka kalau begitu ditumbukan kasusnya maka dia tidak boleh memerintahkan dengan sesuatu yang dia dengan bimala yukmar yang memang seperti dia ini belum diperintahkan gitu jadi kalau kita ragu ini karena badannya kecil umpamanya dia badannya kecil gitu ya kita anggap dia ini masih anak-anak kayaknya belum mukalaf deh gitu ya belum mukalaf maka kita ragu kan kalau ragu jangan diperintahkan jangan diperintahkan karena memang orang seperti dia seumuran dengan dia itu kan memang gak diperintahkan hatta ya stafsil sehingga dia meminta keterangan lebih lanjut ditayai aja ya bang atau pak atau gimana lah gitu kan apa namanya ini terus terang saja apakah anda sudah mukalaf apa tidak kalau dia laki-laki tentu batasan mukalaf apa tidaknya itu kan dia mimpi mimpi basah biasanya kalau kita lihat umurnya itu sekitar 15an kan begitu kalau perempuan dia haid tapi perempuan tentu lebih cepat baliknya daripada laki-laki kenapa karena perempuan itu lebih sumur ya dia bisa jadi 9 tahun udah haid ada yang 10 tahun ada yang 11 tahun intinya bahwa mereka lebih cepat baliknya daripada laki-laki itu dia batasan mukalaf itu kalau dia sudah begitu berarti sudah mukalaf sudah dibebankan kepadanya semua syariat jadi yang pertama tadi dia alim dia tahu tentang hukum syariat yang kedua dia tahu keadaan orang yang diperintahkan asyartus halis yang ketiga an yakuna aliman bihal ma'mur hala taklifihi ya bahwa yang ketiga dia mengetahui tentang keadaan orang yang diperintahkan ketika taklifihi ketika membebankannya hal qamabil fi'li amlak apakah dia melakukan menegakkan perbuatan itu apa tidak ya contohnya jadi kalau yang kedua yang pertama kan dia tahu tuh mana yang mana yang ma'ruf mana yang mungkar yang kedua dia tahu kondisi orang yang mau di apa namanya yang mau di amar ma'ruf mungkarkan kan gitu ya jadi dia tahu kondisinya orangnya ini apakah dia mukalab atau tidak kalau sudah mukalab berarti masuk ya harus dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap dia ini yang ketiga ini bahwa dia mengetahui tentang keadaan orang yang diperintahkan ketika dia sudah ketika membebankan syariat artinya orang ini dia tahu keadaan orang yang diperintahkan ini ketika dia melakukan sebuah apa namanya yang telah dibebankan kepadanya maka kita lihat kalau seandainya kita melihat seseorang masuk masjid kemudian dia duduk tanpa ada sholat tahiyotun masjid dan dia ragu apakah orang itu telah sholat dua rakat atau tidak maka bagaimana sikap kita maka dia tidak boleh mengingkarinya dan juga tidak boleh memerintahkan sholat dua rakat sebelum duduk sehingga dia bertanya sehingga dia meminta keterangan lebih jadi ini dia contohnya bahwa ketika apa ya yang pertama tadi dia tahu tentang amr ma'rum dia tahu dia mana ma'rum mana mungkar yang kedua tahu keadaan orang ini yang ketiga tahu keadaan yang diperintahkan ini orang yang diperintahkan ini ketika dia melakukan taklifnya ketika dia melakukan beban syariatnya apakah dia melakukan apa tidak nah begitu jadi kalau kita apa namanya melihat contoh ya satu contoh itu tadi ada orang yang masuk masjid tiba-tiba dia duduk tiba-tiba dia duduk dan kita ragu apakah dia sudah sholat dua rakat apa tidak kan itu tahiyat namanya kan maka apakah kita langsung bersegera memberikan ponis yang mengingkarinya eh jangan duduk sholat kamu dulu atau kita perintahkan sholat aja kamu dulu itu bagaimana enggak jangan diperintahkan jangan juga dilarang hatayah sehingga dia memberikan apa meminta tambahan meminta keterangan tambahan meminta keterangan penjelasan tambahan begitu jadi apa namanya ini seorang itu harus berhati-hati betul dalam menegakkan ambar ma'ruf nahi mungkar dan enggak boleh apa namanya ini sembarangan begitu maksudnya jadi kita pastikan dulu ini maka dalilnya adalah kita lihat Nabi SAW itu berkhutbah di hari Jumat pada maka adalah seorang laki-laki yang masuk pada jasa lalu dia duduk lalu Nabi SAW itu berkata kepadanya asolaita kalla wahai pulan apakah kau ada solat karena tadi masuk masjid Nabi SAW berkhutbah ya langsung dia duduk maka Nabi SAW berkata baginya asolaita apakah kau ada solat kalla belum kumpasoliruk atini watajawas fihima wahai pulan berdirilah engkau salatlah engkau dua rakaat dan ringan-ringan lah padanya buatlah ringan pada kedua jangan terlalu bacanya panjang-panjang nah begitu jadi kenapa kalau kita lihat disini Nabi SAW itu tidak langsung mengatakan apa namanya kamu gak boleh kayak gitu langsung duduk langsung sholat dulu jangan duduk gak kayak gitu tapi Nabi SAW itu mencari keterangan tambahan mencari keterangan tambahan ternyata emang apa namanya ini Nabi SAW ketika bertanya dia belum sholat lalu Nabi SAW merintahkan dia untuk untuk sholat inilah keadaan yang kita sebut tadi nomor tiga itu bahwa dia harus paham tentang orang yang diperintahkan ketika orang itu melakukan sebuah taklif atau sebuah apa namanya ini beban yang telah diberikan kepadanya dipastikan dia melakukan apa tidak begitu asyarat yang keempat orang itu mampu untuk melakukan amar ma'ru yang mungkar ya kalau gak mampu ya bagaimana kalau gak mampu bagaimana Allah SWT mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dalam surah Allah SWT tidak memberatkan satu jiwa kecuali dia mampu atau bisa melakukannya jadi memang gak semua orang juga mampu kan karena memang terkadang apa ya berbahaya melakukan amar ma'ru yang mungkar ada konsekuensinya ada konsekuensi obsi bayarnya nah begini contohnya kalau dia salahnya takut kalau memerintahkan seorang dia dengan ma'ru dia akan dibunuh maka tidak wajib baginya untuk memerintahkannya karena dia gak mampu untuk hal itu jangan jangan dilakukan karena dia takut makanya dikatakan syarat yang keempat ini mampu melakukan amar ma'ru dan mampu juga menanggung konsekuensinya kan begitu ada konsekuensi harus dibayar dari melakukan amar ma'ru dan mungkar ini gak hanya kita berjalan mulus tentunya kan akan banyak alar dan rintangan yang akan menghadang di depan syarat yang kelima bulan-bulan waktu kita masih ada jangan jangan tidak boleh tidak boleh terjadi dalam rangka menegakkan amar ma'ru itu ada kerusakan yang lebih besar daripada diam dari hal tersebut artinya kita harus menimbang ini apakah konsekuensi yang akan timbul dari kita melakukan amar ma'ru ini akan lebih besar kerusakan daripada masalahatnya lihat maka bagaimana maka dikatakan bahwa kalau kalau ada konsekuensinya konsekuensinya yaitu ada hal yang lebih besar yang akan terjadi mafsadah yang lebih besar akan terjadi kalau dilakukan amar ma'ru kalau itu gak wajib bahkan dia tidak boleh memerintahkan yang ma'ru dan mencegah dari kemungkaran kenapa karena akan ada kerusakan yang terjadi lebih besar contoh tadi contoh ya ada orang yang melakukan perzinahan di satu tempat kita tahu nah kalau kita ingkari maka ini bahaya bahkan pun mungkin mereka akan membuat tempat yang lebih besar lagi umpamanya oh itu bahaya jangan jangan karena ada kerusakan mafsadah akan terjadi oleh karena itu ulama mengatakan kata mengingkari kemungkaran itu memunculkan salah satu yang empat hal ada empat hal pertama yang kedua yang pertama adalah mungkar itu dihilangkan hilang totalitas yang kedua yang kedua berkurang kemungkaran itu yang ketiga akan terjadi kemungkaran seperti itu yang keempat akan terjadi kemungkaran lebih besar lagi ada empat keadaan pertama kemungkaran itu hilang ataupun berkurang atau seperti itu juga tetap tidak ada ngaruh yang keempat adalah kemungkaran yang akan lebih besar akan terjadi maka bagaimana maka dalam kondisi pertama dan kedua yaitu kondisi pertama kemungkaran hilang kondisi kedua kemungkaran yang berkurang maka itu wajib dilakukan wajib dilakukan yang ketiga maka disitu ada ada pendapat yang dijelaskan ada pandangan disitu intinya bahwa selama kita mampu maka kita kita lakukan kalau kita gak mampu jangan kita melakukannya karena ada konsekuensi yang kita takutkan dengan kita mengingkari kemungkaran itu bukannya malahan hilang tapi malahan apa malahan nanti takutnya kita takutnya kita timbul kemungkaran yang lebih besar dari hal yang dari kemungkaran yang sudah tentu ini berbahaya nampaknya waktu kita sudah berakhir gak bisa kita selesaikan tapi insyaallah nanti dalam evaluasinya dalam pertemuan kita akan datang kita akan sebutkan yang terakhir yang ke-6 mudah-mudahan bermanfaat hadha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati